Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat sate kerang Ini aku punya sekitar 300 gram kerang Yang sudah direbus Kemudian dicuci bersih Seperti ini Ini aku akan buat sate Ini cuma buat 2 orang ya Bikinnya jadi aku gak banyak Kalau misalkan mau bikin banyak Tinggal tambahkan semua bahan-bahannya Ini kita sisihkan dahulu kerangnya Kemudian disini aku gunakan bumbu Ini aku buat yang paling gampang aja Gak riget bumbunya ya Disini aku punya 2 siung bawang putih Kemudian 3 putih bawang merah 1 setengah putih kemiri Terus sekitar setengah sendok teh merijak Kalau misalkan suka pedas Bisa ditambahkan cabai Cabai keriting atau cabai merah Besar juga boleh Ini aku akan Iris-iris seperti ini dulu Biar mulutnya itu gampang Ini bumbunya itu beneran gampang banget Gak riget Kalau aku biasanya Tak tambahin cabai banyak Karena aku suka pedas Karena yang ini gak suka pedas Jadi aku gak tambahin cabai Kita ulek sampai halus Kita tambahkan sekalian garamnya Sekitar setempat Sampai setengah sendok teh Sesuaikan selera ya garamnya Kemudian aku tambahkan kaldu bubuk Secukupnya juga Ini aku tambahkan gula merah Segini aja gula merahnya Tuh Sedikit ya Secukupnya aja Bisa pakai gula putih Kalau gak ada gula merah Ini kita ulek barengan Supaya lebih tercampur ya Ini udah halus Bumbunya Kita sisikan dahulu Kemudian kita panaskan minyak Secukupnya Aku pakai sekitar 1-2 sendok makan Terus gini aja Kita tumis dulu bumbunya Sampai tercium bau wangi Setelah panas Kita masukkan bumbunya Kita tumis sampai bumbunya tercium bau enak Yang penting ini Kalau misalkan suka pedas Bisa ditambahkan cabai ya Di bumbunya ini Jadi rasanya itu pedas gurih Setelah matang Bumbunya Seperti ini Masukkan keramnya Masak sampai sering Ini kita tambahkan kecet manis Ketutupnya Aku pakai 1 sendok makan Karena bikinnya gak banyak Kalau bikinnya tenget Bisa ditambahkan Ketutupnya Kemudian saus diram Setengah sendok makan aja Masak sampai asat Dan bumbunya menyerah Biar dalam kurang Ini bisa dicicipin Kalau misalkan kurang garam Kurang asal Bisa ditambahkan kecetnya Jadi bumbunya sudah mengental Kita bisa matikan apinya Sudah mengental Seperti ini Kemudian kita angkat Dan kita tusuk pakai tusukan sate Ini kemudian kita tusuk pakai tusukan sate Seperti ini Kita siapkan disini Tusukan satenya Bikinnya gampang banget Dan semuanya pasti bisa Ini kita tusuk dari bawah sini Ke atas Tuh Seperti ini Biar rapi Kita rapikan Bikinnya gampang Dan rasanya enak Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai Setelah selesai Kita kasih tusukan sate Seperti ini Kemudian kita panggang Menggunakan arang Boleh Menggunakan teflon Juga bisa Sisa bumbunya Yang di bawah itu Jangan dikeluang ya Bisa dioles-olesin lagi Waktu dibakar Ini aku panaskan teflon Kita gunakan api sedang Cenderung kecil Bisa pakai arang ya Enggak perlu lama Kemanggang ini Karena udah matang satenya Gampang-gampang Bikinnya Dan rasanya tuh enak Kita bisa bolak-balik Ini sih sebenarnya Enak dikasih yang pedas Aku suka dikasih capek Cuma ada yang gak suka pedas Jadi yaudahlah Ini kita bolak-balik ya Tuh udah agak kering-kering Seperti ini Kalau yang udah kering Kuning-kuning Keperatan kayak gitu Bisa diangkat Kemudian kita sajikan Ini setelah kita bakar Ini kita bisa menggunakan Saos kacang Sambel kacang Atau bisa menggunakan Cabai dan Bawang merah iris ya Sesuaikan secara aja Aku pakai Dua buah cabai Dan juga Bawang merah Ini kita iris Pipis-pipis aja Aku akan taburkan Di atasnya situ Iris seperti ini aja Cabainnya juga iris Biasa aja Bulat-bulat kayak gitu Sesuai kan selera aja Pokoknya sambel kacang juga boleh Aku siapkan sambel kacangnya Kemudian Sambel kacangnya ini bebas ya Aku itu bikin sambel kacangnya itu sama Kayak dulu pas bikin itu Sate ayam Ini kita taburin cabai Dan juga bawang merah Di sini juga bisa Tuh Seperti ini Seperti ini Udah siap untuk disajikan Cabai dan bawang merahnya ini opsional Bisa pakai bisa enggak Dan juga sambel kacang Pokoknya terserah Suara ini bisa ditambahkan Kecap manis di atasnya Dan bawang goreng Selamat mencoba Jangan balik subscribe dan share ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax